Halo guys, bertemu lagi di jurnalistik format Med4U, media informasi untukmu. Di jurnalistik kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang gak kalah dengan video sebelumnya. Di sini kita bakal tanya ke beberapa mahasiswa baru agroteknologi tahun 2022. Kalian mau tahu, yuk ikuti perjalanan kita hari ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Dhani Zuditama. Biasa dipanggil Dhani dari kelas C. Perkenalkan, nama aku Anissa Nuraini, biasa dipanggil Nora, asal aku dari kelas A. Nama aku Princess Yaa Angelina Shina dari kelas D. Halo semuanya, nama saya Mustafa Abdul Wahab dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Inambasna Nurajiza dari kelas B. Halo, nama saya Siduzulaikah dari kelas E. Yang aku tahu tentang agroteknologi itu merupakan jurusan yang berfokus pada bidang produksi hingga hasil pertanian. Yang aku tahu tentang agroteknologi itu tempat di mana kita belajar tentang teknologi budidaya pertanian. Yang saya tahu dari agroteknologi itu kita belajar tentang cara budidaya tanaman. Agroteknologi dalam definisi yang mudah adalah aplikasi teknologi kepada agrikultur. Tapi dalam cara yang berfokus pada definisi, agroteknologi adalah lebih seperti memasukkan teknologi mekanikasi di produk dan servisi agrikultur. Agroteknologi adalah salah satu prodi di fakultas pertanian yang bergerak di bidang budidaya tanaman. Menurut saya prodi agroteknologi itu adalah prodi yang mempelajari tentang teknologi pertanian dan membudidayakan pertanian. Aku tahu info kalau di UNS itu ada prodi agroteknologi dari konsultasi sama BK waktu itu. Dia waktu itu dapat kesempatan buat ikut SNMPTN dan setelah konsultasi disarankan buat masuk pertanian UNS. Aku tahu ada prodi agroteknologi di UNS ini dari Google, dari Youtube, dari Instagramnya UNS juga. Aku tahunya prodi agroteknologi di UNS itu dari cari-cari di Google juga. Ini sebenarnya menarik. Aku berada di ruang di Nigeria dan aku hanya melalui Ranking QS untuk semua universitas di dunia. Kemudian aku melihat Universitas Sabila Smarit dan aku bergantung. Aku melihat website universitas dan aku melihat agroteknologi sebagai salah satu kursus di sini. Kemudian aku melihat itu sangat bagus untuk datang untuk belajar. Yang pertama nyari-nyari tahu di Google, terus dari teman juga ada yang keterima di SNMPTN agroteknologi. Awalnya saya cari-cari di web dan ternyata di UNS ini ada agroteknologi, di mana agroteknologi UNS ini sudah dapat sertifikat yaitu terakreditasi unggul baik nasional maupun internasional. Sebenarnya aku awalnya sama sekali nggak tahu agroteknologi itu apa. Karena memang dari awal targetnya bukan itu. Tapi karena waktu itu dapat kesempatan buat ikut SNMPTN dengan nilai ku yang pas-pasan, jadinya harus rasionalisasi gitu. Jadi konsultasi sama BK dan waktu itu dikatakan mau ikut agribisnisnya UNS atau agroteknologinya UNS. Awalnya sih mau ikut agribisnis karena memang aku senang di bidang kewirausahaan juga. Tapi setelah aku baca-baca lagi kayaknya mendingan agrotek aja deh soalnya lebih dalam pertaniannya itu langsung. Jadi setiap hari itu aku ngeliat kakek aku pergi bolak-bolik dari sawah ke kebun, terus ayah aku juga garap sawah juga, terus ibu aku juga suka tanam-tanam tanaman gitu di depan rumah. Jadi munculin rasa tertarik aku tentang dunia pertanian, jadi akhirnya aku pilih prodi agroteknologi ini. Alasanku masuk di agroteknologi itu karena di rumah aku itu kan masih banyak lahan pertanian. Jadi aku pengen ikut serta dalam memajukan pertanian di lingkungan sekitar. My reason is because in my country in Nigeria most people are farmers. And in Nigeria the technology aspect in farming is very low. So I tend to come here to study in order to go back and improve the technology in agriculture in my country. Alasannya yang pertama karena peluang diterimanya lebih besar, yang kedua adalah ingin memajukan pertanian Indonesia, yang ketiga ingin melakukan inovasi-inovasi di bidang pertanian. Alasan saya masuk di agroteknologi ini yaitu yang pertama menginovasi dan mengembangkan sektor pertanian. Dan yang kedua adalah menurut saya lapangan pengerjaan di agroteknologi ini cukup luas, di mana kita bisa menjadi seorang yang bekerja di dinas, BUMN, dan lainnya. Kalau first impression buat agroteknologi, asik sih sebenarnya kalau dari teman-temannya, haaih semua lagi, apa ya, seneng-seneng aja lah sama teman-temannya. Tapi kalau dari pelajarannya sama tugas prakteknya, ya oke lah, oke lah. Kalau first impression tentang agroteknologi ini, ternyata banyak tugas. Karena aku kira kalau di pertanian itu enggak sebanyak ini tugasnya, kayak mungkin suman ke kebun atau di mana, tapi ternyata banyak banget tugasnya. Agroteknologi itu first impression-nya seru, asik juga, terus langsung bisa dapat banyak teman, asik-asik. First impression-nya seru, yang kedua banyak lapraknya, banyak praktikumnya, turun ke lahan gitu. Menurut saya prodi ini sangat keren ya. Kenapa? Karena prodi agroteknologi ini kita bisa belajar secara langsung dan dapat sistematika pembelajaran di bidang pertanian. Kalau kesannya selama Pramiko Riza ini, wah aku sih senang sekali ya soalnya banyak ditemani oleh tugas-tugas Pramiko Riza, seperti bikin esai, foto satu-satu sama seluruh anggota angkatan, terus nyari tanda tangan 15 cutting yang harus besok lah, harus kesini dulu lah, kesitu dulu lah. Asik. Tapi enggak, serius, asik. Karena dari situ aku jadi bisa kenalan sama teman-teman di kelas lain yang enggak pernah ketemu, ya nambah-nambah relasi lah. Waktu Pramiko Riza itu seru sih, soalnya kita juga dapat kesempatan buat kenal lebih banyak tentang teman prodi ini, terus teman-teman satu angkatan juga, terus ya walaupun gitu tetap ada rasa ngantuk dikit sih buat ngerjain tugas. Yang pertama pasti capek, kita kayak menguras tenaga, tapi capeknya itu bareng sama teman-teman itu jadi lebih seru, jadi lebih asik juga. Pastinya capek, terus excited juga sih, terus jadi banyak kenal sama cutting-cutting, banyak teman juga dari kelas-kelas lain, kayak gitu. Menurutku kesan-mesannya seru banget, di mana kita dapat berinteraksi dengan teman secara langsung, kita juga bisa belajar dan mendapatkan pengetahuan, serta kita dapat menjadi membentuk relasi bersama kak tingkat dan teman seangkatan. Nah, itu tadi sedikit informasi tentang serba-serbi di Akroteknologi. Kalian mau kita bahas apa lagi nih di Next Journalistic? Bisa langsung komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next time guys, bye-bye. Sub indo by broth3rmax